Bagaimana mencari ide penelitian, khususnya topik penelitian skripsi, yang mudah dari dunia nyata, dari fenomena yang terjadi di sekitar kita? Nah, ini yang selalu saya sampaikan ya, bahwa tidak susah sebenarnya untuk mencari apa yang mau kita tulis atau apa yang mau kita teliti untuk skripsi kita. Nah, saat ini ketika video ini dibuat, begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa ambil sebagai satu ide untuk menjadi topik penelitian kita. Apa saja itu? Baik, yang pertama adalah ketika video ini dibuat, suasana kita sedang suasana lebaran, suasana Hari Raya Idul Fitri. Banyak hal seputar itu. Ada yang mudik, pulang kampung, seputar pulang kampung, ini tradisi-tradisi pulang kampung ini juga luar biasa bisa digali, dampaknya juga bisa digali, bagaimana juga proses pulang kampungnya yang selalu membuat heboh ya. Ada macet, perlu ada upaya-upaya pengaturan lalu lintas, belum juga orang-orang yang menggunakan transportasi umum, baik itu darat, laut, udara, macam-macam banget gitu. Kalau kita mau lihat dari aspek atau topik terkait dengan mudik lebaran ini. Dari teman-teman yang punya kajian tentang antropologi, sosiologi, mungkin bisa melihat dari aspek-aspek tradisi budayanya seperti apa itu. Ini kan ada values, mungkin juga ada keyakinan bahwa dengan silaturahmi, dengan keluarga besar, dengan orang tua, akan menambah berkah kehidupannya, dan lain sebagainya. Itu satu ya, momentum lebaran yang luar biasa gitu ya. Momentum hari kemenangan setelah berpuasa satu bulan lamanya. Yang mudik tidak hanya kaum muslim saja ya, tapi seluruh, sebagian besar gitu ya, karena mau memanfaatkan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini mulai hangat bahwa dalam konteks pemilihan presiden ya, 2024 nanti sudah mulai banyak gerakan-gerakan politik begitu. Baru saja pada tanggal 21 April yang lalu, PDIP ya, lewat Ibu Megawati, mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah ini ditunggu-tunggu gitu ya, oleh rakyat Indonesia dan juga tentu oleh partai-partai politik lainnya gitu ya. Nah, fenomena politik ini akan sangat menarik gitu. Terutama yang mengkaji kajian politik ya, atau bisnis, ekonomi, hukum, mungkin hubungan internasional juga, komunikasi juga ya, mau ambil aspek apanya dari sosok pencalonan bakal calon presiden ini. Bisa dengan nanti adanya partai-partai lain yang sudah mencalonkan presiden ya, misalnya ada Pak Anies Baswedan, sudah didominasikan oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS dan juga Nasdem gitu. Nah, akan makin seru. Nah, kita akan makin menunggu apakah ada calon bakal-bakal calon presiden lainnya gitu. Nah, fenomena politik nasional ini ya, yang akan menjadi menarik gitu. Dalam lima tahun ada pengantian ya, pimpinan tertinggi di Republik Indonesia. Wah, ada pemilu, pemilu legislatif juga gitu. Banyak kajian-kajian yang bisa diambil dari situ ya. Proses pemilunya kah, proses-proses lobby-loby politiknya kah, kepentingan-kepentingan yang terjadi, mungkin juga dampaknya bagaimana terhadap masa depan demokrasi Indonesia, platform-platform politik, ekonomi, hukum, budaya dari masing-masing calon nanti. Banyak sekali ya. Nah, tentu ini bisa juga diambil sama kamu ya, terkait dengan topik penelitian. Nah, kemudian yang ketiga, nah apa nih fenomena-fenomena yang muncul belakangan ini? Nah, tentu setelah ada fenomena mudik lebaran, fenomena politik, yang ketiga adalah kita melihat ada fenomena internasional, bagaimana perkembangan-perkembangan di dunia internasional itu banyak terjadi luar biasa gitu ya. Nah, pilih aja salah satu. Misalnya, ada terkait dengan upaya de-dolarisasi. Artinya, dolar tidak lagi menjadi salah satu alat pembayaran utama. Nah, ini dilakukan oleh negara-negara BRICS ya, Brazil, Rusia, India, ya. Kemudian, ini menjadi salah satu alternatif bahwa pembayaran internasional tidak lagi semata-mata menggunakan dolar. Saat ini juga euro juga sudah menjadi alternatif pembayaran. Di beberapa negara, yen maupun yuan ya, RMB juga menjadi salah satu alternatif. Nah, tapi dengan BRICS ini ya, yang mulai berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan atau mata uang ya, di luar dolar untuk bertransaksi dalam ekonomi di antara mereka, ini sungguh luar biasa gitu. Bisa jadi game changer gitu. upaya untuk tidak hanya melakukan dalam tera kutip ya, perlawanan hegemoni Amerika Serikat gitu ya, yang dari satu sisi Amerika sudah mulai menurun kekuatannya, tapi juga memberikan tawaran gitu, kepada negara-negara lain, bahwa ini juga salah satu atau sumber kekuatan baru yang menjadi alternatif. Nah, ini contoh ya, kalau Anda juga ingin melihat perkembangan-perkembangan politik, ekonomi di luar sana banyak sekali. Atau juga misalnya ada KTT ASEAN ya, yang saat ini, tahun ini Indonesia sebagai mengembang keketuaan ASEAN ya, bahwa nanti di bulan Mei ya, itu akan ada KTT ASEAN ya, di Labuan Bajo. Nah, mungkin ini juga bisa dibahas gitu. Nah, paling tidak itu beberapa hal, kalau kita cermat terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di dunia nyata, tentu ini sebagian ya, disclaimer ya, tentu untuk yang paling cocok memang topik penelitian untuk teman-teman yang ada di, atau yang menekuni bidang sosial humaniora, bisnis, ekonomi, hukum, gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang mengkaji computer science, information system, atau engineering, mungkin akan sedikit berbeda. Walaupun saya yakin, kalau mengambil aspek-aspek yang dibahas ya, misalnya dalam pertemuan internasional KTT, ASEAN misalnya, mungkin ada aspek-aspek sistem informasi, mungkin ada juga membahas tentang sustainability, teknologi, perkembangan AI mungkin, dan lain sebagainya. Jadi, kata kuncinya adalah, cermatlah dengan melihat fenomena-fenomena dunia nyata, kemudian digali lebih dalam, ikuti juga passion kamu apa, sehingga kamu bisa memilih, ya, satu yang terbaik, yang kamu pikir, yang kamu pertimbangkan masa-masa, bisa dijadikan skripsi. Oke, kalau kamu, kalian semua melihat ini bermanfaat, silahkan like video ini, dan juga jangan lupa, yang belum subscribe, subscribe sekarang ya. Dan di channel-channel ini, di channel saya ini, banyak sekali informasi terkait dengan penelitian, publikasi, membuat skripsi, wah banyak sekali, persidangan, ujian, sidang skripsi juga ada, banyak juga gitu ya. Dan juga di situ, saya sampaikan banyak hal-hal praktikal ya, yang saya buatkan videonya, berdasarkan masukan dari kamu, pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Oke, sukses juga, menjadi surah kesajanan ya. Ingat, satu lembar, satu hari. 30 hari, 30 lembar gitu ya. Sudah jadi deh, naskah skripsi yang bagus. Insya Allah. Sukses buat kamu, saya doakan. Jangan lupa ya, lihat video-video saya yang lain. Terima kasih banyak.